Hai semuanya, nama saya Yudis. Di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian cara membuat es kepal milo yang sedang tren belakangan ini. Saya akan mengajarkan juga kepada kalian mulai dari proses pembelian bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, proses pembuatannya, hingga hasil akhirnya. Selamat datang di video tutorial es kepal milo. Untuk membuat es kepal milo, Anda membutuhkan beberapa bahan yang perlu dibeli dan dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita belanja. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia tadi semua bahan-bahannya yang sudah kita beli dan sudah kita persiapkan. Apa saja bahan-bahannya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kalian butuhkan adalah cocoa powder atau serbuk coklat, seperti ini. Kemudian, Anda membutuhkan susu kental manis. Saya beli yang saset aja, karena cuma mau buat sedikit. Kemudian, milo saset juga saya belinya, karena kita akan membuat tidak banyak. Kemudian es batu, kalian akan membutuhkan es yang sudah diserut tentunya. Kalian bisa minta bantuan orang untuk menyerut esnya. Kalau tidak punya, kalian bisa menggunakan blender. Tapi hati-hati, pastikan blendernya mampu untuk menyerut es. Karena tidak semua blender bisa untuk menyerut es. Dari es batu yang biasa, kalian serut menjadi es serut seperti ini ya. Juga untuk topping, saya menggunakan 8 extra topping. Ada milo cereal, seperti ini. Kemudian ada granola. Kemudian ada wafer. Tengo yang saya hancurkan, saya potong-potong kecil. Keju parut. Astor. Serbuk milo, yang dari sini tadi, seperti ini. Kemudian ada pisang. Dan ada mesas ceres. Oke, itu semua bahan-bahan yang kalian butuhkan. Dan kita sudah siap untuk membuatnya. Pertama, kita harus mengaduk serbuk coklat dengan air panas. Saya akan menggunakan mangkuk kecilnya. Kita membutuhkan 2 sendok serbuk coklat. Kita keluarkan seperti ini. 1, 2. 2 sendok. Kita isi dengan air panas. Karena serbuk coklat ini membutuhkan air panas. Agar dia bisa larut. Saya akan isi air. Saya isi itu saja. Secukupnya saja. Kita harus aduk dulu. Kalian harus tekan-tekan juga diaduk seperti ini. Sampai dia menjadi benar-benar hancur. Jika sudah, akan menjadi seperti ini. Cair seperti ini serbuk coklatnya tadi. Saya akan pindahkan dulu semuanya ke mangkuk yang lebih besar. Oke. Baunya ini sudah enak banget nih ya. Coklatnya. Kita membutuhkan 5 saset milo. Tuang saja langsung 5 saset milo. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir yang kelima. Oke. Jika sudah. Berikutnya kita isi juga dengan kental manis. Sebanyak 2 saset. Satu lagi. Langkah berikutnya kita akan aduk rata seperti ini. Semuanya menjadi satu. Serbuk milo, susu kental manis. Dan juga serbuk coklat yang sudah cair tadi. Aduk terus. Kalian harus aduk terus sampai menjadi satu. Agar menyatu dan agar terlihat lebih rata ya. Oke. Sudah selesai diaduk seperti ini. Kalian mungkin kalau menggunakan mixer juga lebih bagus ya. Ngaduknya jadi akan lebih sempurna. Setelah itu kita akan siapkan esnya. Nah ini yang seru ya. Kita akan ambil esnya. Kita pindahkan ke mangkuk. Seperti ini tempat Anda akan mendisplay nanti. Ambil dulu. Mungkin seperti ini dulu. Kemudian esnya akan kita bentuk. Menggunakan sendok yang ukurannya agak besar tapi masih melengkung seperti ini ya. Kita bisa buat esnya menjadi berbentuk bola. Kalian tekan-tekan esnya seperti ini agar menjadi berbentuk bola ya. Nah setelah menjadi seperti ini esnya. Langkah berikutnya tinggal menguangkan adonan yang sudah kita buat tadi. Adonan susu coklat milo di atas esnya. Seperti ini. Wow. Terlihat sangat menarik sekali ini ya. Dan sangat lezat dan menggoda. Kalian bisa siram seluruh permukaan esnya. Dengan coklat seperti ini. Tahap terakhir kita tinggal menambahkan toppingnya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian menambahkan topping. 8 ekstra topping di atas es kepala milo. Mulai dari yang pertama saya akan menambahkan bubuk milo. Yang kedua saya akan tambahkan pisang. Pisang di sini. Berikutnya yang ketiga ada mese seres. Tampak semakin menggoda ini ya. Semakin menggoda. Yang keempat ada keju teman-teman. Jadi nggak sabar buat makannya ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan isi dulu dengan granola. Saya akan isi di sebelah sini. Berikutnya ada bola sereal milo. Berikutnya adalah wafer. Saya akan ambil wafer. Saya akan isi di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah astor. Saya akan taruh di sebelah sini. Wow. Sudah selesai teman-teman. Ini adalah es kepala milo 8 topping ala Yudis Erdana. Tinggal kita nikmati saja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jadi kalian bisa juga coba untuk membuat es kepala milo sendiri di rumah. Jadi kita nggak usah pergi beli lagi ya. Like video ini kalau kalian suka video ini. Tulis komen di bawah. Dan subscribe di channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay energized and always make magic. Have fun.